Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi dengan saya Mem Ija Dari Podcast Mimnum Pucang Best Ciwi MTSB Kiteni Cakop Untuk tema podcast kali ini Kita akan membahas tentang Mengapa kita harus berpuasa Ramadan Saat ini kita sudah memaksuki Bulan Suci Ramadan pada tahun 2023 ini Dan semoga puasa di tahun ini Kita dapat menjalankan dengan baik Otomatis kita harus tahu Apa sih puasa Ramadan tersebut Ya kan Nah telah hadir di podcast kami Dua narasumber Yang pertama adalah Mister Mizbah Faritrifai Esum Dari pendidik MTSB Kiteni Cakep Dan juga ada Mrs. Maumfiratul Falaha LC MAG dari pendidik MI Muslimat NU Pucang Sidoarjo Baik saya akan mencapai Hai Mr. Mizbah Hai Mim Ija Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana dengan Miss Fira? Alhamdulillah Biar saya maaf ya Oke Kali ini podcast kali ini Karena kita sudah memasuki Bulan Suci Ramadan Maka kita akan membahas Mengapa sih kita harus berpuasa Gitu Mr. sama Mrs. ya Oke Tapi sebelum itu Apa sih sebenarnya Puasa Ramadan itu? Kalau bisa dijelaskan Baik Mim Ija Terima kasih Atas waktunya Pertama Yang perlu kita Tekankan adalah Di dalam Islam itu Ada yang namanya Ibadah harian Seperti Sholat Lima waktu Ada juga yang Ibadah mingguan Mungkin contohnya Seperti puasa Selain Kamis Ada juga Yang ibadah bulanan Dan ada juga Ibadah tahunan Puasa Di bulan Suci Ramadan ini Adalah puasa tahunan Yang dimana Datangnya adalah Satu tahun sekali Yaitu di bulan Suci Ramadan Seperti Halnya Yang diperintahkan oleh Allah Dan yang diperimankan oleh Allah Di dalam surat Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 183 Ya ayyuhalladina amanu Kutiba alaikum usia Mugamah kutiba ala Ladi namim koblikum Nga'allakum Daktakun Itu tentang Puasa Ramadan Bagi orang-orang yang beriman Oke Ada tambahan dari Miss Firom Barangkali Baik Puasa Puasa itu Semuanya Di dalam kitab Disebutkan Dari kata Soma Ya sumu Suyaman Sedangkan artinya itu Al-Imsaku Imsak itu apa sih Imsak itu adalah Menahan diri Jadi Tidak hanya menahan diri Dari Lapar Dan dahaga Melainkan juga Disebutkan di dalam Kitab 10 Salam Ditambahi disitu Bahwasannya kita harus Menahan diri Dari Kalamul Fujur Jadi Maksudnya Berkata-kata yang Buruk Jadi Mendengar yang Buruk Semua Jadi Ibaratnya kita ini Tidak hanya puasa Secara jasmani Tapi Semua rohani Kita Rohaninya kita Juga ikut Berpuasa Seperti itu Maksudnya Bisa dispesifikan Bahasannya Dari Penjelasan Dari Mrs. Firo tadi Bahwasannya Kita ini Berpuasa Tidak hanya Secara jasmani Dan Jasmani saja Tapi harus secara Rohani Itu bisa dijelaskan Lebih lanjut Barangkali Bisa dispesifikan Gitu Oke Men Iya Oke Gini Men Ija Dalam tingkatan Berpuasa Itu Ada Tingkat-tingkatan Dalam orang berpuasa Yang pertama Itu adalah Tingkatan Orang berpuasa Yang namanya Awam Awam itu Jadi Orang-orang Yang menjalankan Puasa Di tingkatan Awam ini Hanya Menjalankan Puasa Hanya menahan Rasa lapar Dan dahaga Seperti Halnya Yang di Riwat Di Rasulullah Bersabda Di dalam Hadisnya Ada beberapa Orang yang Berpuasa Tidak 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 Dapat Apa-apa Melainkan Hanya Lapar Dan dahaga Ini orang Yang pertama Tingkatan Yang pertama Hanya mendapatkan Lapar Dan dahaga Yang kedua Yaitu Tingkatan Orang Khos Khos itu Adalah Jadi Yang berpuasa Tidak Tidak Hanya Jasmaninya Saja Tidak Hanya Menahan Rasa Lapar Dan Dahaga Akan Tetapi Semua Tubuhnya Itu Ikut Berpuasa Terutama Hatinya Ikut Berpuasa Matanya Ikut Berpuasa Menahan Dari Apa Hal-hal Yang Bisa Membatalkan Puasa Tangannya Kakinya Terutama Hatinya Telinganya Semua Ini Termasuk Orang-orang Yang Khos Tingkat Kedua Yang Ketiga Adalah Khawas Di mana Puasanya Sudah Tidak Jadi Setingkat Lagi Jadi Yang Kedua Itu Benar-benar Puasanya Tidak Ingin Pahala Tidak Ingin Apapun Rida Allah Masya Allah Subhanallah Untuk Mencapai Beberapa Tingkatan Tersebut Berarti Tidak Didasarkan Pada Ini Pada Umur Ketika Otomatis Ketika Orang Tahu Dari Tingkatan Puasa Tersebut Pasti Ingin Mendapatkan Tingkatan Yang Lebih Baik Dan Lebih Baik Begitu Kan Berarti Tidak Dikhususkan Pada Umur Bisa Jadi Maksudnya Kalau Untuk Anak-anak Kalau Untuk Anak-anak Mungkin Kalau Untuk Anak-anak Yang Masih SD Kelas Satu Dua Tiga Atau Empat Itu Karena Puasanya Itu Masih Puasa Latihan Puasa Latihan Bagaimana Anak-anak Mengerti Cara Berpuasa Dengan Baik Yang Membatalkan Puasa Sehingga Kita Tidak Mungkin Untuk Mencapai Yang Kedua Atau Yang Ketiga Untuk Mencapai Yang Pertama Saja Kita Sudah Bersyukur Anak Yang Anak Yang Masih Kelas Satu Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Orang Yang Dewasa Jangan Sampai Menjadi Puasa Yang Kita Usahakan Puasa Yang Menahan Rasa Bahagian Dan Akan Tetapi Seluruh Tubuhnya Hatinya Seperti Untuk Proses Kepada Yang Kedua Katakan Lagi Yang Tinggi Kalau Kita Bicara Tentang Puasa Itu Sendiri Sedangkan Di Lingkungan Kita Saya Enggak Bilang Di Lingkungan Kita Yang Maksud Saya Banyak Kita Jumpai Ketika Kita Di Masyarakat Kita Di Jalan Mungkin Di Awal Masih Sepi Ketika Dapat Pertengahan Atau Gimana Itu Kan Kita Jumpai Dengan Mudah Kalau Perempuan Tidak Masalah Karena Mungkin Halangan Tapi Kalau Untuk Yang Laki Laki Gimana Mayoritas Dari Negara Kita Memang Muslim Bagaimana Jadi Mem Soal Begini Jadi Dalam Islam Itu Ada Yang Disebut Iman Tingkatannya Iman Islam Kemudian Ihsan Jadi Kalau Misalkan Dia mengaku Beriman Mengaku Percaya Kepada Allah Mengaku Percaya Kepada Nabinya Allah Dan Semua Rukun Imannya Dia Akui Tapi Ketika Menjalankan Rukun Islam Tidak Sempurna Mungkin Ya Solat Belum Solat Ya Puasanya Bolong Bolong Atau Sehari Puasa Tiga Hari Tidak Puasa Mungkin Seperti Itu Karena Sering Kita Jumpai Di Wartak Wartak Nyo Seu Kadang Masih Kelihatan Banyak Kaki Di bawah Jadi Perlu Dipertanyakan Islam Bagaimana Karena Panjenan Tau Sendiri Rukun Islam Ada Lima Yang Pertama Syahadatu Allah Muhammad Rasulullah Yang Kedua Jadi Tidak Bisa Kita Pungkir Bahwasanya Puasa Ramadan Ini Merupakan Rukun Islam Yang Keempat Jadi Se-yogyanya Kita Sebagai Umat Islam Tidak Hanya Ber-label Islam Saja Tapi Benar-benar Islam Yang Kafah Jadi Yang Benar-benar Bisa Menjalankan Semua Yang Disyariatkan Yang Dilimpahkan Yang Diwajibkan Kepada Kita Semua Kita Di sini Sebagai Seorang Pendidik Baik Di MTSB Maupun Di MIMNU Katakanlah Otomatis Kita Punya Kewajiban Untuk Memberikan Pembiasaan Kepada Anak Bagaimana Kiat-kiat Supaya Peserta Didik Kita Dan Juga Keluarga Kita Tidak Seperti Yang Kita Sampaikan Tadi Ada Kiat-kiat Nggak Mister Atau Miss Baik Terima Kasih Mem Sebagai Pendidik Atau Sebagai Imam Di rumah Tangga Atau Di Keluarga Mungkin Tipsnya Yang Pertama Adalah Bagaimana Kita Memberikan Ilmu Pengetahuan Kepada Anak Didik Kita Memberikan Wawasan Tentang Puasa Di Bulan Suci Romadol Bagaimana Cara Berpuasa Apa Saja Yang Membatalkan Puasa Tata Cara Berpuas Itu Boleh Apa Yang Tidak Dibolehkan Ketika Puas Itu Apa Saja Sehingga Kalau Kita Sudah Membekali Dengan Ilmu Pengetahuan Tentang Puasa Bulan Suci Romadol Insyaallah Anak 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 Atau Diri Kita Yang Sudah Dewasa Akan Menjalankan Ibadah Puasa Ini Dengan Benar Dengan Terarah Sehingga Selama Satu Bulan Itu Kita Betul Buasa Yang Mungkin Bisa Dikatakan Puasa Yang Tidak Hanya Menahan Dari Rasa Lapar Dan Dahaga Karena Kita Memiliki Ilmu Pengetahuan Tadi Tentang Berpuasa kalau tidak punya ilmu ya anak-anak sembarangan mungkin habis sahur jam 8 buka nanti lapar jam 12 buka itu perlu kita ingatkan enggak boleh bukanya jam segini ada batasannya bisa duhur bisa asar bisa maghrib jadi anak-anak bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik seperti itu oke tadi dijelaskan tentang dua hal nafsu ya nafsu lawaman dan juga nafsu amaru bisa bisa dijelaskan lebih detail tentang kedua nafsu tersebut Misfiro baik kalau nafsu amarah kita sudah mungkin anak-anak apalagi ya Mungkin sudah tahu kan karena di di materi itu ada jadi nafsu amarah itu kan nafsu yang lebih kepada menahan keburukan atau kemaksiatan itu kalau nafsu amarah tapi kalau nafsu lawamah ini tingkatannya lebih rendah sedikit daripada nafsu amarah yaitu lebih lebih kepada menahan menahan hati gitu seperti kita tahu bahwa kata lawamah itu dari kata laum artinya mencela gitu jadi bagaimana caranya kiat-kiatnya itu anak-anak tidak hanya dalam puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dagang tapi juga tapi juga menahan eh hati mereka menahan ucapan mereka menahan tingkah lakunya yang biasa suka-suka bagaimana suka berasat ya berantem disudahilah enggak usah gitu jadi kalau misalkan suka ngatain temannya sudah enggak perlu lagi karena karena tujuan kita ini puasa itu secara secara sempurna lah ibaratnya seperti itu baik kita menuju kepada dasar hukum dari puasa Ramadan tersebut mungkin dari Mr. Misbah dulu ya oke dasar hukum dari puasa Ramadan oke seperti ayat yang sudah saya bacakan di ayat awal tadi yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala ladhinam yungkoblikum ala kutatakun dimana disitu Allah mewajibkan ya kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa sebagaimana puasa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita seperti itu oke dengan Miss Viro ada tambahan oh sudah oke selanjutnya adalah kalau kita sudah tahu tentang definisi pengertian dari puasa dasar hukumnya juga dari puasa Ramadan maka dari tema utama kita adalah mengapa sih kok kita harus puasa Ramadan itu sendiri apa dari Miss Viro dulu baiknya jadi mengapa kita harus puasa Ramadan jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 Allah itu sudah memberikan kewajiban beserta kemudahan-kemudahannya maksudnya begini Allah memerintahkan sesuatu tapi tidak melulu ayo kerjakan gitu tidak ya jadi di kemudian dilanjutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ayam ma'adudat famangkana minkum syahra famangkana minkum maridon awalasafarin fa'idatum min ayamin ukhur wa'alalladhinayutihkunahu fidyatun ta'amu miskin famantata'u akhairan fa'u akhairullahu antasumu akhairullakum inkuntum ta'alamu jadi dalam ayat yang 183 memang memang Allah mewajibkan tapi kemudian Allah memberi ibaratnya sebuah rahmat kasih sayang Allah menunjukkan kasih sayangnya itu kepada kita gitu jadi karena kan kita tahu sendiri bagaimana manfaatnya puasa tidak hanya menggir tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja tapi masih banyak secara kesehatan secara psikologis secara gitu kan banyak ya kemudian Allah menunjukkan rahmatnya di dalam ayat 184 satu bosnya yang tidak bisa berpuasa gitu wa'alalladhinayutin vidya tuh boleh membayar vidya gitu jadi ibaratnya seperti kenapa kita harus berpuasa itu merupakan rahmat Allah belas kasihnya Allah kasih sayangnya Allah kenapa tidak kita tidak kita syukuri tidak kita terima dengan lapang dada seperti itu subhanallah bagaimana dengan mister misbah Oke mengapa kita berpuasa ya insyaallah tentu ya seperti yang ada di dalam Al-Quran tadi surah Al-Baqarah ayat 183 bagaimana begitu dahsyatnya puasa Ramadan dijelaskan disitu bahwa hanya orang-orang yang beriman saja yang diundang secara diundang secara Allah untuk berpuasa maka kalau kita tidak berpuasa ya sangat rugi sekali seperti itu yang pertama itu karena ini adalah undangan khusus untuk orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa yang kedua adalah bahwasanya puasa itu adalah rukun Islam yang keberapa keempat nah bagaimana kita tidak menjalankan puasa bulan Ramadan puasa itu adalah rukun Islam yang ketiga tentu pahala-pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandangkan kita membaca Al-Quran di hari biasa mungkin hanya mendapatkan 10 nominalnya mungkin kalau di dalam Ramadan satu huruf bisa 100 ya pahalanya dilipat gandangkan sholat kita pahalanya dilipat gandangkan kalau kita tidak berpuasa dengan baik maka kita termasuk orang-orang yang merugi Astagfirullahaladzim na'udzubillah min dalik na'udzubillah oke jadi bisa kita tarik kesimpulan ya bahwasanya mengapa kita berpuasa itu ada tiga faktor yang pertama adalah sebagai bentuk rasa sebagai bentuk rahmat dari Allah sehingga kita harus bersyukur pada Allah s.w.t yang kedua adalah undangan dari Allah s.w.t undangan khusus bagi orang-orang yang beriman maka kalau kita ingin dijadikan golongan sebagai orang yang beriman maka kita harus hadiri undangan tersebut harus kita datang iya kita datangi dan kita hadiri seperti itu oke Mr. Misbah juga Miss Firoh sebelum kita tutup podcast kali ini barangkali bisa menyampaikan sepatah pesan buat audien yang ada di rumah dan juga peserta diri kita dari Mimno Pucang maupun dari MTS Bicako baik insya Allah insya Allah ini pesan buat saya sendiri dan juga buat anak-anakku sekalian semuanya jadilah orang-orang yang beriman yang hatinya itu senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan dengan adanya senang di dalam hati kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan maka kita bisa memaksimalkan dengan memperbanyak ibadah memperbanyak menghatamkan Al-Quran memperbanyak sodako sehingga kita keluar dari liburan Ramadan kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah Allah oke bagaimana kenangan Miss Fira baiklah untuk saya anak saya di rumah maupun peserta didik saya fastabikul khairat berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan mumpung bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat penuh ampunan penuh berkah marilah kita menambah kebaikan kita untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah baik terima kasih atas sepatah kata dua katanya ya pesan buat nanda yang ada di rumah semua dan juga buat audien yang ada di rumah mengapa kita harus berpuasa Ramadan yang jelas ada tiga hal yang pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah bentuk undangan dari Allah kepada hambanya orang-orang yang beriman jadi kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang beriman maka kita wajib menghadiri undangan tersebut kenapa? karena undangan tersebut ada di rukun iman kita yang keempat rukun Islam mohon maaf ya rukun Islam yang keempat maka kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim baik di sini maupun di seluruh dunia yang ada ya kewajiban kita adalah menjalankan puasa Ramadan di bulan suci Ramadan ini yang hanya hadir sekali dalam setiap tahun oke terima kasih buat perhatiannya dan atensinya sekian podcast dari kami akhirul kalam wabilai taufiq walidayah waridawal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati